Hai ini nih Deanto selamat datang ya kayaknya ini ini ya berarti ini udah langsung dari kementerian ya Pak Haji ya kementerian desa ya di sekarang wilayah bebas korupsi WPK sudah dapat dan sekarang sedang diusulkan untuk WBBM wis mantap ya WBBM wilayah birokrasi bersih melayani ini apa hidroponik 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 ini untuk pelatihan bagi masyarakat yang di desa tetapi berbatasan dengan kota ya biasanya di perumahan-perumahan ya itu untuk mengupaya dia bisa menghasilkan itu dikasih pelatihan hidroponik hidroponik ya nanti dia digang atau di apa di belakang rumah yang menotapainya tidak punya lahan ini apa menanam hidroponik praktis ya ada ini praktis ini tanaman apa pagi jenis apa ini sawi sawi ya orang sunnah biasanya makan indomie sama sawi hahaha saya beli ya hati ya karena ini hidroponik ya Pak pesticida ya Pak apa namanya tanpa kupu nah itu seledri 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 ya guys bagus itu yang seledri nya udah bisa ini baru tanam ya Nah kita kita lihat guys nih keseruannya ya jadi Pak Haji ini dari hulu ke hilir ya dari bidang pemberdayaan pertanian ya segala macam nah nah ini seledri juga ini kalau ini organik nah ini organik kenapa organik ini tuh ini ada airnya tapi ada juga medianya media ini organik subur juganya subur pernah ini kalau orang yang punya darah tinggi jadi potong-potong masukin di botol ya user user ya diminum pagi sehat-sehat di rumah ada ini dan tiap subuh sekalian aja rahasianya Pak Haji bisa bugar begitu sampai bisa di abad bintanya ini ya saya ini kan sekarang udah 58 ya iya 58 tahun tapi darah normal mantap eh apa namanya kolesterol normal kemudian asam murah tidak punya is mantap makan durian masih nah oke rahasianya ini apa Pak Haji minumnya herbal ya jadi saya kadang-kadang apa minum ini tiap pagi atau saya bikin itu bikin jamu sendiri jamu sendiri ya dari ludah buaya nah itu kemudian dikupas melendirnya sama ditambah apel melon 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 kemudian ditambah kunyit putih kunyit kuning tambah itu apa eh bawang putih tunggal Oh kemudian ditambah juga dengan lada hitam pada hitam hijau semua dicampur dicampur pagi campur semua di jus kalau yang mau diminum besok taruh di kulkanya ya kalau mau diminum sekarang ya diminum satu gelas sebelum makan Iya atau untuk karena saya suka bikin sendiri seminggu saya taruh di freezer tiap pulang kantor dikeluarkan sudah mencair masukin diminum pakai apa nah tambah madu sedikit ya iya iya madunya nih mana produknya madu oh oh ini ini madu ya ada ini ininya laro apa Oh namanya sebab lalat buah Oh ini lalat buah ya hasilkan madu tapi karena ini mengganggu ke sini jadi di tempat ini ada di peternakannya di belakang Oh ya ya Mari guys kita lihat peternakan madu-lebah Hai madu-lebah Oke siap kita ikuti ya guys pagi dari hulu ke hilir ya dari bibit sampai panen ya ini apa minyak pohon min wees mantap hidroponik juga ya saya pengalaman pohon mini di apa di Saudi Arabia ketika naik haji ya itu kalau di Mesir itu tahunnya lebar-lebar kenapa di sini kecil beda ya itu jenisnya Oh jenisnya ya jenis bibitnya ya terus saya makan ini min itu enak karena di perut itu apa anget jadi saya kebetulan waktu rekaji itu bahwa sambal ini sambal pecel nah dimakan ini dimakan Oh iya iya wis mantap ya Nah inilah guys rahasia sehat rahasia sehat nih rasa rahasia sehat ala kangja hahaha nah itu Oh ini madu ya Oh jenis apa ini madunya madu apa lanceng-lanceng kemarin itu lalat apa bukan madu ini madu nih madu ya ini nanti disedot nih situ mah pakai itu dan madu ini paling sehat rasanya agak asem dikit-agak asem sedikit ya tapi yang paling bagus ini ini juga jenis madunya kalau di Garut itu odeng ya ya ada yang disini mah jenisnya apa jenis lalat jangan ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng lagi lagi lihat jenis madu kranjang ya ini madu yang telur Oh ini ini mantu-mantu apa mantu maksudnya semuanya madu madu-mantu telurnya ini bakal madu ya madu sudah ada maksudnya dengan dari lebah yang akan jadi lebih oh ya lebahnya banyak kalau yang dipanen ini Oh yang yang coklat yaitu Oh iya ya 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 siap yang punya ini dipotong ini dipotong ini aku sudah kesehatan sudah ini kalau lebih apa ya lebih apa ini untuk konsumsi Oh iya bisa langsung dimakan itu Oh iya Oh ini yang mahal itu ini ya ya Bipolannya ya 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 kita lihat lagi tahun ya kita masih lihat banyak nih keseruannya di balai ini ya ini capek ledah buaya itu yang Oh iya sudah buaya ya jadi di belakangnya sampai sampai hijau-jauh Hai masih kalau bikin tahan jadiin ikan ikan banget kacang-kacang gini kan juga kencang-kacang-kacang-kacang ini bentuk gitu ya siapa itu sekarang orang semuanya senang lihat air nih wis jamur mantap nah ini guys kita panen sekali ini baru panen nih baru jamur-jamur kuping ya Oh ini beda jenisnya jenis Oh kalau orang sudah lemer hahaha iya eme tapi ini dia ini medianya nih serbuker gaji ya sini ini panen berapa ini sekali seminggu sekali ya padanya ya ya sudah mulai kan mantap guys itu luas Oh iya sekali kalau dipanen ini balai ini ya lumayan lah bisa ini ya inilah yang disebut percontohan ya Nah ini sebentar lagi nanti ganti media Pak Oh iya udah 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 ngapin kurang ini ya nah luas banget di tempatnya teman-teman papan lahan terbatas Oh perlu lahan luas iya bisa menanam nanas dan hasilnya enggak kalah iya tanah nanas itu ya itu kan dimanfaatkan ya morang garut kalau habis apa habis ngecercer itunya jangan dibuat Oh ianya mempaten dari media ini ya apa tempatnya embernya ya embernya bisa dipakai buat nanas nah ini karang tumaritis lahan praktek Oh ini pohon apa Pak ini makanannya Oh makanannya gitu bahan-bahan tawon itu bahan madu ya tawon ya putih sarinya disini putih sarinya ya air mata pengantin wih gitu setiap saat berbunga enggak enggak pernah siap hari itu enggak pernah enggak ada bunga kandungan madunya paling kenapa air mata pengantin gitu bawa-bawa pengantin selalu bahagia air mata keluar tuh kayak nangis tapi nangisnya nangis bahagia dinamai air mata pengantin beskidih ahli alisastra deh bahkan ini nah apa eh yang tadi tuh ini ini tuh keluar disitu masuk nah disini nih tuh masuknya disini masuknya disini nih jadi kalau nih cuma nih ada semuanya serang semut udah diserang semut berarti bagus serang semutnya bukan jadi justru hama terbasu hama ya hama ya hamanya semut berarti masuk karena dia lari intinya kalau ini juga pemanfaatan masukin Oh iya pemanfaatan masukin juga bisa dimanfaatin Iya ini terus ternak kambing ada kambing ada kambing ada kambing mantap luas juga guys nah weh ada angrek-angrek ya jenis-jenis angrek agronema tuh agronema tuh tahu enggak yang lagi viral itu agronema gimana kan tanaman perempuan agronema itu kan tanaman perempuan agro tuh kan pertanian tanyaan memang mama Oh itu pertengah hahaha ini namanya agronema iya jadi pertanian mama pertanian mama iya emang disukai mama itu ya yang disukai mama ya sekarang lagi viral kan viral harganya lagi tinggi ya ini pergunaan agranya anggrek kita masuk ini nah ini pohon apa nih ini kacang Jepang namanya agro-agro Ketamami Eka Mami Eka Mami ini itu yang mau dipanen tuh tadi yang yang dimakan itu ya ah luar biasa ini nggak sekaligus hari tiap hari bisa panen namu cabut 5 pohon ya Oh ini apanya namanya pergiliran tanaman yang ini akhir Oh aja terus ya ya terusnya bagus nih dari besi pabrikin ya pabrikan nih ya guys ini jenis kacang-kacangan ya ini ini masih luas ya kesini kambing sebelah mana kambing ada kambing Oh semantar ayam-ayam ini puyuh ya banyak keseruannya luar biasa jadi teman-teman yang mau tadi banding nah betul-betul B2 PM DTT di Sleman Iya ini bisa rekomendasi banget ya buat tadi banding yang desa wabil khusus dibawah badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di Kementerian Desa Pembangunan Darah Tertinggal Darah Migrasi ilmunya lengkap sini mantap ada tanaman hidroponik ada tanaman hias ada tanaman apa itu tadi egamame terongnya gede-gede tuh terong wis ini kan kalau ada yang mengunjungi bisa praktek langsung ya Pak bisa praktek langsung ya langsung para peserta pelatihan ini dikasih-kasih praktek episode itu terongnya gede-gede tuh tuh terong-terongnya nih us mantap di sambal baladu enak banget mantap dicocoklah sambal baladu digoreng dulu sambal bumbu wah mantang makan terong sambal baladu iya mantap nah ini contoh rumah ternas migran contoh rumah ternas migran saudara kita dari Garut yang ditengah migrankan kayak gini ya potongannya ada perbaikan ya spesifikasi karena lantainya kalau untuk ini sudah di keramik Oh sekarang mah ya di daerah dia di lahan kering kalau untuk di lahan basah masih tinggi seperti sana ya tapi jendelanya sudah diperbaiki sama sengnya sama sengnya ya ya guys ini sangat luar biasa ini jambu juga ini ini betul-betul percontohannya ini jambunya jambu apa nih jambu-jambu badu ball jambu yang gua Johan di atasnya jambu jamaika jamaika ya ya mantap guys wish ini sangat rekomendasi banget ayam juga ada sapi ada nah ini ayam ya ayam petalor ya ayam petelor ayam petelor sangat luar biasa sekali guys telurnya juga gede-gede ya semua ya ada ya telurnya juga gede ambilin nih biasanya sore gede-gede ya telurnya juga wah mantap minumnya di atasnya ini dia minum langsung tc jadi nggak kotor amanya nggak sehat ke ini dia udah tahu ayam aja coba kalau udah biasa minum begini dia tahu jadi kebiasaan itu itu jangankan di manusia ya jadi ayam pun nggak udah biasa jadi kalau manusia yang enggak mau membiasakan diri dengan kebaikan Iya itu kalah sama ayam ish bantap nah ini guys eh selalu ada wajangan-wajangan bermanfaat ya pagi ini nah ini kebawahnya apa ya eh sapi ya sapi nah ini sapi ini sapinya baru beranak nih nih baru umur berapa ini tahun ya anaknya belum ada setahun yang setahun ya gede juga ya Nah ini ini yang setahun ini yang sebelah sini ada tiga induknya anaknya juga ada tiga jenis apa jenis apa Mas ini limosin yang limosin itu sampai kelinci ada ya bis ada nih guys ruangan kelenci bener rekomendasi banget guys ini buat eh tadi banding ya silahkan searching di Google juga ada ya di bawah naungan kemendes khususnya dari BPSDM kelima jenis ini kelinci kecil manggala kelingci manggala kelus ini ahli peternakannya siapa Mas Bayu sebab itu segala bisa ya wih 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 loncat ini kelihatan kelihatan luar biasa ribale ini semua lengkap peternakanya dari mulai ayam, kelinci sapi, sampai ada domba juga, domba kambing, ada juga ikan juga, jadi lengkap sekali disini kalau yang mau tadi banding, silahkan ke balai besar pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, besar, daerah tertinggal dan terfigrasi, mau mencontoh silahkan tinggal ketemu beliau nih bohirnya di di Yogyakarta, ini namanya Bapak Cahyono sebagai kabang umum dan rumah tangga disini, mantap orang kedua di balai ini siap-siap, mantap ini bersih juga ya bersih, karena ada pegawainya profesional yang menghasilkan susu itu susu Etawa ini jantan ini yang ini betira ini mau bisa diperah yang susu ini mau merah oh ini perah ini ini betiranya ini mantap yang mau praktek merah susu kambing datang ke Jogja gemuk-gemuk lagi mantap puyuh-puyuh ada puyuh ya sekarang tinggal ke kolam ikan mantap guys ini rekomendasi banget komplit-komplit guys komplit ya dari tanaman sampai hewan ini kompos ini untuk pengolahan pengolahan organik jadi kotoran-kotoran hewan oh ini kencing-kelinci kencing-kelinci aja di tampung kencingnya di kelinci tampung kencing akan gak pernah ditambung nah itu itu mesin pengilingannya pengolah pukul organik mantap yo ikannya ini ikan terpal tapi pakai ya kita lihat ikan terpal juga lengkap ada guys tapi yang murah bisa bikin kolam ambil pakan ini apa pakan ya pakan oh ya paham jadi lahan sepitet ya sakitnya iya oh iya betul-betul jadi dimanfaatkan betul ini pas kapidah jadi pijahkan sendiri nanti dipijahkan habis dipijah dipisahkan kesini ini induk lelainya nih wow tuh wah indukkan lelain berapa kilo ini satu 15 kilo wow ayam 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 yang kecil kecil kelas ini yang habis mijah ya tuh untuk praktek pemijahan lele lele langsung sini ya ini lele juga wow wow guys 15 kilo terpal ya sekarang kan banyak tukang terpal sekarang bagus nanti kita udah bisa ya diangkat ini ini kan juga permanen tapi kalau bisa kalau ini bukan tapi gapi gapi juga ada sini gapi yang lagi viral gapi lobster ada juga lobster lobster ibu susi lobster ibu si oh lobster air tawar ini guys lobster air tawar lengkap disini guys warna birunya beranak dan apa ini namun bisa miring begitu yaitu kalau mengangin bukan apa tanahnya unless tanah tuju sawah oh sawah tanah tanah bakas tanah bisa oh ini kan enggak tahu sedapatnya dulu Oh iya mirip ukurannya menjolok sedikit kita masih punya lahan 500 Wow siap ya guys Terima kasih telah mengikuti saluran Galecok terima kasih us apa ini lihat dulu sebelum penutupan pembesaran sini ya Alhamdulillah dari hulu ke hilir dah lihat dah keberadaan balai ini sangat rekomendasi banget guys yang mau tadi banding tepat ya buat yang mau berwisit beriwira usaha ya buat UMKM juga bisa ke sini ya saya sarankan juga kalau temen-temen eh apa kelompok mau pada kesini hubungi aja Kang Heru Agung ya siap pimpinan Galecok mantap aja ya terima kasih ya yo Assalamualaikum warahmatullah Bullahi wabarakatuh